Pernah gak lo friends with benefit? Cipika chipiki cicicium AHHHHHHHHHHHHHHHHH Kho di Fox Broadcasting Network Nonton sampe habis ya PLEASE Pernah gak lo friends with benefit? Friends with benefit Hahaha Siapa sih gapernah? Aku inget-inget dulu ya Aha Pernah lah! Hahaha hahahahahah wuuuuhhh ga gua gapernah karna menurut gua itu hal yang dilarang ama.. gituuuu sekalanya gua udah bilang gua orangnya agamis jadi menurut gua itu ga boleh sebenernya yang paling gua tau benefit apa sih itu dapet? gua 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 gatau nih di otak gua fans with benefitnya ama di otak kalian fans with benefitnya sama apa engga iya apalagi lah udah pasti lah udah kita nantek ayo deh jorok otak lo jadi gue waktu itu pernah pas SMA gua yang ajak sahabat cewe gua juga ada kebutuhan batin yang perlu dipenuhi lah juga itu paling bentuk ya no kadang-kadang cuma pergi deng doang ya cipika cipiki cici cium manu itu enak sih hehehe maksudnya? iya tau kaya dalam hal-hal kaya gitu kaya sex life, affection, stuff like that hmmmm hahahahahahaa benefit apa tuh yang gua dapet ini? kalo gua benefitnya mungkin belajar yang bener-bener friends with benefitnya pikiran orang-orang temenan tapi kaya kadang kaya berhubungan gitu berhubungan itu ya? berhubungan itu ya? ya kenapa engga kan? yang penting dia gaada paksaan sih patut hahaha hahaha ah belom nemu ada yang mau ga? engga masa sih? ga berani gua pernah ga lo friends with benefit? hmmmm F oh berteman dengan keuntungan gitu betul hahaha pernah 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 kayaknya tanya si lu kemana aja deh hahaha gapernaa engga pernah engga pernah engga pernah engga pernah engga pernah boleh diceritain? aduh ini harus yaa anjing nih ngejebak banget bangsat gabisa anjir gua gabisa cerita ga gabisa gabisa lalu tol gua agak ngenderin trus gua tarik lagi trus kalo misalkan dia ngender itu dia ada sinyal tuh oke satu oke udah sinyal trus dua dia mabuk parah dia abis minum mabuk jadi kayak yaudah ga sih gua bantuin dia ee buat nganterin dia pulang nextnya trus beli kereta gitu kan yaudah trus dia ngajak pelukan dia ngajak tuh secara directly lo ga? directly directly direct message semua dah gua ngerasa benefit aja hahaha tapi secara ee legalitasnya tuh ngga gitu ngga tertulis dan tidak terlisankan cuman ya kita temenan yaa ya temenan ajaa cuman ga kaya temenan jadi random aja yaa pernah ada yang ngajakin ga? pernah ada yang ngajakin ga? nah haib hehehe engga ga tau sih gua anam janda dong yaa uuuuuh yoi oh janda betul mantap oh ya ada pasti yang ngajak tapi pasti aku ga mau enggak lah gua tampol kalo mumpuni mah mau bro yaa not good not good not good not good ya gua tau lah wah keren banget sange 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 berat nah resikonya apa? enak kan cuman resiko? ya enak kan kena raja singa gimana anji tapi lu tau kan apa yang kita masukkan benefit fwb itu kan kaya ee konotasi nya beda beda nih oke yaa kita samain persepsi iya coba samain dulu seks oriented iya kan bisa untuk kaya makan bareng seks oriented iya kan bisa untuk kaya makan bareng gua kalo sama cewe itu menganggap cewe sebagai gua sebelum sekarang yaa itu masih yang bercanda-canda kayak gak tau lah pacaran buat apa cuma pas gua kelas 12 gua nemuin satu cewe ini yang serang sama gua masih gua ngerasa disitu dapet pelajaran dimana cewe itu sebenernya suatu hal yang buat kita berkembang kaya jadiin pasangan lu sebagai motivasi lu karena ketika lu berhubungan cuma kaya buat have fun aja buat ngeliat pas penat lu buat lu nganggep cewe itu cuma sebagai alat mainan lu dong bukan sebagai buat lu tuh berkembang jadi orang yang lebih baik maksudnya sekarang lebih baiknya kan yang bisa menentukan diri lu sendiri gitu jadi gimana caranya iya gua ga mau friends with benefit karena iya gaada gunanya buat gua dan jatohnya kita kaya belajar buat mainin wanita aja sih pokoknya enak nanti caranya ujian ujian kena acuy jadi gua kalo misalnya emang pacaran ya pacaran ga 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 ada di tengah-tengah gua gabisa ya gua lebih pilih ga ngambil reti kok pokoknya gaada yang bikin gua mau gitu buat friends with benefit gitu karena menurut gua hal-hal kaya gitu sebenernya ga penting temen tetep temen aja okeh sampeee karena kalo gua udah nganggep seseorang ini udah jadi temen gua ga mungkin gua minta lebih gua berteman temen aja gua ga pernah ngarepin apa apaan yang lebih serius aja bro oh iya sih lebih serius udah tua umur iya sih nikah aja ya? nikah aja gitu okeh dapet benefitnya juga ada benefitnya juga ada benefitnya juga se fwb fwbnnya yah gitu se fwb fwbnnya lu ama cewek suatu saat lu akan harus memutuskan sih gua sangat nyaman dengan dia care banget sama gua gua juga care gua menyayangkan itu ilang kalo misalnya gua harus pacaran sama dia ga bisa putus gitu iya kalo putus jadi ga temenan lagi kan lagi lagi jawabannya hahaha kalo lu udah cut gua omongin hahaha bet yakin bet oke hahaha 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 tak honestly aku